Selamat siang, saya reporter dari Acarik, TV sebelah, saya melaporkan bahwa di sini terjadi, di Kutai Barat terjadi angin puting beliung. Kita bisa melihat dampaknya di sini, sekarang saya berada di kota Melak, dan kita bisa lihat di sebelah sana, angin puting beliungnya. Astaga, sangat deras sekali saudara-saudara, dan kita melihat, astaga, di sana juga. Kita melihat, astaga, astaga, jatuh lagi. Himbawan untuk warga Kutai Barat, untuk segera hati-hati. Tidak bisa dipungkiri kalau masa sekolah merupakan masa yang paling indah, masa di mana kita nggak perlu mikirin biaya hidup, serta masa di mana kita pertama kali surat-suratan sama gebetan. Kayak punya gebetan aja lu. Yeh, jangan salah pak deh, yaudah pasti nggak punya lah. Di video kali ini, Mas Niso telah merangkum deretan tingkat lucu anak-anak sekolahan. Langsung simak aja deh videonya. Disuruh Nyanyi Telat saat pergi ke sekolah itu merupakan hal yang biasa, bro. Hampir semua murid pasti pernah melakukannya. Salah satunya ya, si Ujang ini nih. Karena ia telat masuk kelas, ia dihukum sama pak guru disuruh nyanyi Garuda Pancasila. Cuman yang saya heran ini Garuda Pancasilanya kok agak beda ya. Siapa yang ngajarin itu? Coba ulangi Garuda Pancasila lagi. Ayo lagi. Coba! Bertepuk Sebelah Tangan Ini si Siti, kasian banget dah. Pada saat ia lagi presentasi sama si Fadil, ia mencoba memberikan sinyal cinta tapi nggak digubri sama si Fadil. Ya mungkin si Fadilnya udah punya pacar kali. Makanya Siti dicuekin gitu. Pasti sakit. Sakitnya sih nggak seberapa pak deh. Malunya yang kemana-mana. Siti, kasian banget. Anak Ben Ben merupakan kegiatan ekstra di sekolah yang paling banyak diminati cowok-cowok Ya gimana ya, kalau bisa jadi anak Ben itu berasa paling keren sealam semesta bro Itu kalau mainnya bagus sih, kalau mainnya kayak gini mah beda lagi Pinya putih Salah pertama manis Salah pertama manis Salah pertama manis Mara beda Pak Nah kalau yang ini lebih mendingan dari yang tadi bro Meskipun musiknya cuma pake pianika sama bangku sekolahan doang Tapi aran semen yang dihasilkan benar-benar sangat memukau Saking bagusnya itu si bapak guru sampai ikutan joget Sampai jumpa Main Gadget Anak jaman sekarang itu kalau gak pegang gadget rasanya udah kayak anakku sedi tanggal tua bro Kayak gak tenang aja gitu Ya meskipun palingan cuma buat game sama buka tutup galeri doang sih Bahkan saking fokusnya main gadget Ini si Udin sampai gak sadar kalau di sampingnya ada pak guru Tidur Tidur Bisa dibilang tidur merupakan momen yang paling berkesan ketika sekolah Ya saya sendiri juga bingung sih Entah kenapa tidur di kelas itu lebih nikmat daripada di rumah bro Bahkan saking nikmatnya ini si firman sampai gak bangun-bangun Bisa dibilang tidur di rumah bro Bisa dibilang tidur di rumah bro Bisa dibilang tidur di rumah bro Siapa Tuhan bunai Pak Siapa Tuhan bunai Kurang deket pak Kurang deket pak Apakah sudah di akhirat Esa PING K K K K K K K K K Mari kita awali pertemuan hari ini dengan baca suratul fatihah dan doa telah pulau ilmi seperti biasanya. Terima kasih telah menonton! 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 I'm not good in English, but I want to eat well and dominate aduh Pak Yanto. I'm not good in English, but I want to eat well.